PELATIH TIMNAS IRAQ, YESUS CASAS, sangat antusias menyambut pertandingan melawan Vietnam yang dinilai lebih menantang ketimbang Indonesia. YESUS CASAS mengaku sangat senang menyambut pertandingan melawan Irak pada matchday kedua fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berstatus sebagai tim tamu, timnas Irak dinilai sangat percaya diri berbekal kemenangan besar atas Indonesia di laga perdana. Vietnam memiliki daya tarik yang lebih besar ketimbang Indonesia, hal itu diungkapkan YESUS CASAS dalam konferensi pers jelang pertandingan. Dilansir superbowl.id dari TETAO247VN, CASAS menyebut gaya bermain Vietnam sama seperti Irak, itu membuatnya tertantang. Apalagi Vietnam juga ditargetkan memetik kemenangan, CASAS sangat antusias menyambut hasil pertandingan besok. Saya rasa pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang menarik, ucap YESUS CASAS. Kami memiliki kemenangan sebelumnya melawan Indonesia. Vietnam adalah tim yang kuat dan memiliki gaya bermain yang mirip dengan kami. Saya sangat gembira dengan pertandingan besok. Dalam sepak bola tidak ada yang mudah. Baik Vietnam maupun Irak ingin memenangkan pertandingan besok. Kami menginginkan 3 poin tetapi itu tidak mudah. Saya tahu tim nasional Vietnam sulit untuk dilawan, mereka punya pemain-pemain bagus, gaya bermain mereka sangat mirip dengan kami, menguasai bola, imbuhnya. Skuad Irak tiba di Vietnam pada 17 November kemarin, kemudian mereka menjalani sesi latihan dan familiarisasi terhadap Stadion Maidin. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu juga disebut sudah terbiasa dengan cuaca Vietnam dan sangat berhati-hati dengan strategi yang akan dimainkan. Vietnam diharapkan mampu memberi perlawanan mengingat status mereka sebagai tuan rumah di pertandingan ini. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi alasan kuat Vietnam bisa tampil lebih terengginas ketimbang tamunya. Sebelumnya, Vietnam sebagai tim tamu sukses mengalahkan Filipina di laga pertama dengan skor 2-0. Kemenangan itu dirasa penting menaikkan mental para pemain, apalagi skuad asuhan Filip Trousier masih dalam sorotan. Pasalnya, Vietnam belum kembali ke performa terbaik sejak menuai hasil sangat buruk di FIFA Match Day Oktober lalu. Tiga poin atas Filipina bisa menjadi titik balik Trousier mendapat kepercayaan publik Vietnam kembali setelah diragukan.